Intro Oke Bang Ma'el sama Kak Anggita gimana kabarnya? Sehat Alhamdulillah Untuk hari ini apa namanya keseharian seperti apa sekarang Kak? Mungkin ada project mungkin atau seperti apa? Karena baru nikah ini kita keseharian pengen berduaan dulu puas-puasin Karena kan baru kan? Baru masih anget-anget lah ya Oh baru bulan Bulan ini dong? Eh bulan lalu Terus ada rencana gak honeymoon kemana gitu buang negeri mungkin? Kalau untuk honeymoon belum deh kayaknya pengen santai dulu Tapi ada liburan-liburan tipis lah Tipis-tipis keras Udah tau rencana mau kemana nih Bangka? Belum sih kita dapat waktu libur 4 hari Si Anggita pengen dalam-dalam negeri dulu yaudah Kita lagi nyari-nyari lokasinya nih dimana yang enak ya Berarti untuk job masih ada beberapa yang udah ditolak mungkin? Kalau ada masuk job ya mesti kita ambil-ambil Cuman ntar pas udah deket hari hanya Paling kita tunda dulu untuk kerjaan Terus untuk abang dan gakak seperti apa sih awal kedekatannya? Boleh dicetakan gak? Nah ini dia nih Awal kedekatan kita gara-gara Ini ya Cinlok gak? Cinlok Cinlok Kita cinlok kan Terus apa namanya kita satu manajemen Yaudah kita meeting bareng Sering ketemu Mungkin disitu cinloknya Iya dan Kita juga satu manajemen Terus yang jodohin aku sama dia tuh manajer kita Manager Iya Dia katanya mau bangun masjid Dijodohin Padahal dia non muslim loh Terus awal untuk memutuskan untuk pacar itu seperti apa? Maksudnya kan Jadi itu bener Aku percaya nih sama bang Maya Bahwa dia pasti bisa jadi sosok pria yang bisa aku percaya gitu Awalnya seperti apa? Kalau awalnya sih sebenernya aku cuma mau main-main doang ya Sampai sekarang jadi serius begini Jadi nikah sama dia malah Tidak Teman-teman insert aku baru tau ini Oh jadi kamu main-main aja sama aku awalnya 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 Cuma yaudah sekarang Malah nikah Itu namanya kamu memang Emang cewek tuh awal liat aku tuh Ah main-main gitu Tapi kan deket dua hari aja langsung Oh gitu Emang ya? Iya dong Bukti ya kan kamu Oh iyaudah Kemudian sebelum nikah kan Kak kita pasti udah punya apa namanya Tahu seperti apa Sok bang Maylini dari sifat mungkin Dari cara Apa namanya Dia kegiatan sehari-hari Ada gak perubahan setelah nikah? Gak ada sih Sama-sama aja Pas pacaran sama nikah Oke kita balik ke Bang Maylini Seperti apakah Bang? Setelah nikah ini Manja dia nih Makin bertambah ya Mungkin karena dulu belum nikah Belum bisa yang terlalu Manjanya tuh belum bisa terlalu deket Tapi sekarang pas udah nikah udah Dimanjat-manjat kesini Ya sering Sering minta dipeluk gitu-gitulah Manjanya lebih kelihatan lebih manja gitu setelah nikah Terus kan Kak Ajar itu sempat terlihat di beberapa media sosial itu jadi main bola ya Boleh ceritaan gak seperti apa dulunya kegiatannya? Kalau dulu kan aku emang profesional ya Atlet profesional Jadi pas sama dia itu udah Bukan gak jadi atlet lagi sih Ya kan kayak ada fun-fun gitu Tapi gak kayak dulu kan Kalau dulu aku persija kan Ya aku persija Aku sejak 2019 Ya sampai Ya sampai sekarang Tapi cuma fun-fun aja Kalau sekarang Terus tanggapan keluarga setelah kakak dan abang ini menikah Seperti apa? Keluarga, teman-teman gitu Ada gak? Keluarga aku kayak Ya Gitu mungkin? Enggak sih gak ada kayak gitu Gak ada kayak gitu Cuma gimana ya? Gimana? Ya biasa aja sih Biasanya Cuma kaget aja Mungkin teman-teman aku kaget kan Karena aku tuh orangnya sering nyuruh Satu circle aku tuh Udah dong lu nikah Biar pecah telur nih Apa Teman-teman gitu kan Iya satu circle Eh malah gue duluan Malah aku duluan Cuma aku waktu pertama kali Ke rumah dia Kan baru pacaran Ya Aku kan duda Pertama ke rumah dia tuh udah Beberapa pertanyaan tuh dicecar ke aku tuh Aku Aduh Berat Tapi alhamdulillah Lama-kelamaan orang tuanya Terima aku Apalagi dengan Apa Bang Mael yang mungkin benar-benar Apa namanya di media sosial itu Premon paling kuat bumi Seperti apa tanggapan Kaget aja sih Kaget Kok bisa Sama Mael Gitu kaget Teritain dong yang saudara kamu bilang Itu serius tuh Begitu cowok lu Yang gitu-gitu Iya pokoknya Pada gak percaya aja Mael seriusan Ya gitu Bukannya dia dudai Gitu-gitu lah pokoknya Ya emang duda gak boleh jatuh cinta Gitu kan Gak boleh Punya ini lagi Gitu-gitu aja sih Dan akhirnya orang tua Bener-bener Iya setuju Karena kan dia orangnya Juga bertanggung jawab kan Bener lah nih Bener lagi Terus untuk Apa namanya Setelah berumah tangga Ada gak apa namanya Target mungkin Atau pengen Buat project bareng mungkin Atau seperti apa Untuk target Untuk target rumah tangga Keturunan Kita itu Gak pengen Apa maksudnya Gak ditargetin lah Seberapa dikasih Ya alhamdulillah Untuk anak gitu sih Seberapa dikasih aja Jadi gak main-main target Kita punya anak Mentar udah nikah dua ya Tiga atau empat Gak target sih Kalau untuk project bareng Mungkin kita bakalan bikin-bikin Shoot film bareng Konten Sketsa komedi bareng Antara suami istri Diluar preman Diluar tukang ojek Kita akan punya itu Pengen jomblang banget nih Bang Pengen jomblang Pengen Tapi udah ada persiapan mungkin Bang Untuk apa namanya Boleh dikasih Konten seperti apa mungkin Kontennya tuh Lingkup suami istri sih Suami istri Lebih Ya lebih ke Suami istri lah Itu khusus untuk orang pemberdua Atau mungkin ada teman lagi Yang mengikuti projekan Atau seperti apa Untuk sementara sih Programnya Untuk comran Cuma kita berdua Akan datang nanti Secepatnya kita buat Itu aja gak ya Terus kalau untuk pemberian sendiri Apa namanya Mungkin Ada Ini gak Apa namanya Ada komentar gak Terhadap metajen Yang beberapa itu Mungkin Sorry nih Bang Usia agak beda gitu Seperti apa Bang Tanggapan ya Bang Tanggapan aku Tentang usia aku sama Anggi Sebenernya Gak jauh Gak jauh Gak terlalu jauh kok Kita lima tahun Lima tahun Tapi kalau yang Ada yang komentarin gitu Ya aku gak Gak aku ambil hati Karena Lebih banyak Jarak Jarak Orang perpasangan tuh Lebih jauh Karena emang aku Sukanya yang Lebih tua Kenapa tuh gak Kenapa boleh Maksudnya umurnya Umurnya lebih tua Dewasa Terus Abang kameramen Lebih tua loh Aku Takut Pokoknya yang dewasa tuh Lebih dewasa Terus ada Kalau ke Medan belum Tapi kita ngelewatin Medan Beberapa kali ya Karena kan Misalkan aku Balik ke Aceh kan Aku langsung ke Bandara Kuala Nang di Medan Ya Paling jalan-jalan bentar Balik Tapi belum pernah Singgah kemana-mana Ke Medan Tapi Bang Bang dan Kak Anggita Pengen merencana Bertempat tinggal dimana nih Kak Di Jakarta Dan gak mau Pulang ke Aceh mungkin Bang Pulang ke Aceh paling Setahun sekali Kalau ada acara tertentu Hari besar Terus Kerjaan Itu pasti pulang ke Aceh Berarti ingin Menimpis karir di Jakarta Iya Oke Terima kasih Bang Terima kasih